nah ini bunda bahan-bahan untuk camilan sederhananya sudah saya siapkan ya disini ada 1 bungkus trik beng-beng lalu 1 butir telur nanti saya tambahkan gula pasir 2 sendok makan kalau bunda suka manis bisa ditambah ya untuk gulanya lalu saya tambahkan 3 sendok makan tepung terigu 4 sendok makan air hangat dan 4 sendok makan minyak goreng lalu saya akan tambahkan soda kue 1 per 4 sendok teh ya nah disini langkah pertama saya akan aduk aja telur dan gulanya ya ini 1 butir telurnya saya pecahkan lalu saya akan tambahkan 2 sendok makan penuh gula pasir ya nah seperti ini sudah cukup lalu ini saya aduk diaduk sampai gulanya larut terlebih dahulu ya terlebih dahulu ya terlebih dahulu ya terlebih dahulu ya dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap harinya saya akan upload 1 video ya seperti ini ya nah seperti ini ya ini sudah kelihatan gulanya larut dan sudah sedikit berbuih seperti ini ya sedikit berbusa seperti ini lalu saya akan tambahkan 3 sendok makan tepung terigu untuk merek tepungnya bisa apa aja ya segini ya 2 sendok makan penuh seperti ini nyendoknya ini saya akan tambahkan lagi soda kue atau baking soda 1,4 sendok teh 1,4 sendok teh aja ya segini sudah cukup lalu ini akan saya aduk lagi diaduk sampai tercampur lagi ya sampai si tepungnya ini larut nah seperti ini kalau dirasa sudah larut seperti ini kelihatan ya sudah tidak ada buliran tepung tepungnya selanjutnya saya akan masukkan 1 bungkus drik beng-bingnya ini saya masukkan semua ya 1 bungkus drik beng-bingnya sebelum ini saya aduk saya tambahkan air hangat ya ini air hangat saya tambahkan 4 sendok makan segitu ya sendoknya itu penuh lalu ini saya akan campur kembali dicampur sampai merata ya ini cuma diaduk-aduk aja jadi camilan yang sangat simple sederhana ekonomis cepat bikinnya pula tidak perlu alat banyak juga bahan banyak ya saya akan tambahkan ini minyak goreng saya pakai 4 sendok makan juga ya ini sendoknya penuh juga cukup lalu ini akan saya aduk kembali sampai tercampur merata lagi ya ini minyaknya harus benar-benar tercampur dengan adonannya biar hasil kuenya itu lembut tidak bantat ya bunda kalau anak kita minta dibikinin kue atau camilan kita bisa bikin sendiri dengan cara seperti ini bahan sederhana seperti ini aja ya nah ini kayaknya sudah larut adonannya itu seperti ini bunda lalu saya akan siapkan cetakannya ya nah ini sudah saya siapkan cetakan ya ini saya jadikan satu pengukusan aja satu cetakan aja kalau bunda mau ngukus di cetakan kecil kayak di cetakan we mangkok atau putu ayu bisa juga ya ini saya jadikan satu aja nanti bisa dipotong potong ini cetakannya udah saya olesi dengan minyak goreng tipis ya biar nanti kuenya ini mudah dilepas dari cetakannya ya ini saya bersihkan biar gak membacir ya karena bikinnya sedikit udah cukup selanjutnya ini saya hentak-hentakkan biar gelombong anginnya keluar lalu ini siap untuk dikukus ya ini pengukusan udah siap air juga benar-benar udah menitih lalu kue dikukus selama 15 menit dengan api sedang aja sampai matang nah setelah 15 menit kuenya tadi udah matang ya saya matikan api ini saya akan biarkan sedikit dingin baru saya keluarkan dari cetakan ya selanjutnya kuenya akan saya keluarkan dari cetakan ya hasil kue trik beng beng nya sangat mudah kan bikinnya simple mudah kalau anak kita minta dibukin kue tinggal kita aduk aduk aja jadi kue cantik dan enak setel lembut seperti ini ya kita lihat dalamnya sama sama ya bunda saya akan buka ya kita lihat dalamnya nah ini cetakannya ada lekung lekungnya jadi bisa dibotong kecil-kecil sesuai lekungnya seperti ini ya nah seperti ini bunda hasil kuenya itu lembut jadi brownies jik beng-beng yang sangat lembut bikinnya juga gampang silahkan dicoba ya bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like di subscribe untuk ikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati